Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Pertama 1. Seorang Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama diminta untuk mengidentifikasi regulasi utama terkait kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU dalam penyediaan infrastruktur. Peraturan manakah yang menjadi landasan hukum utama KPBU di Indonesia? a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 b. Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 c. Peraturan Menteri Peraturan Pemerintah N. Kepala Baperaturan Pemerintah Enas No. 4 Tahun 2015 d. Peraturan Menteri Keuangan No. 260 PMK 08-2016 e. Peraturan Ik Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah b. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur merupakan landasan hukum utama KPBU di Indonesia. Peraturan ini mengatur secara komprehensif mengenai tata cara, prinsip, dan mekanisme KPBU dalam penyediaan infrastruktur. 2. Dalam menganalisis kelayakan finansial proyek infrastruktur perumahan, seorang analis pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan ahli pertama perlu memahami batasan definisi rumah umum yang dibebaskan dari peraturan pemerintah N. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan terkait, berapakah batas luas bangunan maksimum untuk rumah susun yang termasuk dalam kategori rumah umum? A. 21 meter persegi B. 36 meter persegi C. 70 meter persegi D. 90 meter persegi E. 120 meter persegi Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 113 PMK, 03, 2016, rumah susun yang termasuk dalam kategori rumah umum dan dibebaskan dari peraturan pemerintah N. Memiliki batas luas bangunan maksimum 36 meter persegi 3. Seorang analis pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan ahli pertama sedang menyusun struktur pembiayaan proyek infrastruktur jalan tol Dalam konteks KPBU, apakah yang dimaksud dengan availability payment? A. Pembayaran langsung dari pengguna jasa kepada badan usaha pelaksana B. Pembayaran dari pemerintah kepada badan usaha pelaksana berdasarkan kinerja layanan C. Subsidi pemerintah untuk menutupi biaya konstruksi infrastruktur D. Pinjaman lunak dari lembaga keuangan internasional kepada badan usaha pelaksana E. Pembayaran dari badan usaha pelaksana kepada pemerintah sebagai kompensasi konsesi Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa availability payment adalah mekanisme pembayaran dari pemerintah kepada badan usaha pelaksana Berdasarkan kinerja layanan yang disediakan, sesuai dengan standar yang telah disepakati dalam perjanjian KPBU 4. Dalam mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan infrastruktur Seorang analis pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan ahli pertama menemukan potensi penerbitan obligasi daerah Berdasarkan regulasi terkini, manakah pernyataan berikut yang tidak benar mengenai penerbitan obligasi daerah A. Memerlukan persetujuan DPRD B. Harus mendapat izin dari Menteri Keuangan C. Dana hasil penerbitan hanya untuk membiayai infrastruktur yang menghasilkan pendapatan D. Pemerintah daerah wajib membayar pokok dan bunga serta biaya lain E. Dapat diterbitkan tanpa jaminan dari pemerintah pusat Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pernyataan C tidak benar Dana hasil penerbitan obligasi daerah dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur yang menghasilkan pendapatan maupun yang tidak langsung menghasilkan pendapatan Selama infrastruktur tersebut bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah 5. Seorang analis pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan ahli pertama diminta untuk menganalisis risiko pembiayaan proyek pembangunan waduk Dalam konteks manajemen risiko KPBU, risiko apakah yang paling tepat dialokasikan kepada pihak swasta? A. Risiko perubahan kebijakan pemerintah B. Risiko force majure C. Risiko pengadaan lahan D. Risiko desain dan konstruksi E. Risiko permintaan, dimenris Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa risiko desain dan konstruksi umumnya dialokasikan kepada pihak swasta dalam KPBU karena mereka memiliki keahlian dan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola aspek teknis proyek infrastruktur 6. Dalam menyusun skema pembiayaan infrastruktur perumahan Seorang analis pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan ahli pertama mempertimbangkan penggunaan dana alokasi khusus DAK Berdasarkan regulasi terkini, manakah pernyataan berikut yang benar terkait penggunaan DAK untuk infrastruktur perumahan? A. DAK hanya dapat digunakan untuk pembangunan rumah baru B. DAK dapat digunakan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni C. DAK tidak dapat digunakan untuk penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas D. Penggunaan DAK tidak memerlukan kontribusi APBD E. DAK hanya dapat digunakan di wilayah perkotaan Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa DAK untuk infrastruktur perumahan dapat digunakan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni Selain juga dapat digunakan untuk pembangunan baru dan penyediaan PSU sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR 7. Seorang analis pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan ahli pertama sedang mengevaluasi efektivitas skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan V peraturan pemerintah Berdasarkan regulasi terkini, berapakah suku bunga KPR V peraturan pemerintah yang ditetapkan pemerintah? A. 1% per tahun B. 3% per tahun C. 5% per tahun D. 7% per tahun E. 9% per tahun Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan peraturan Menteri PUPR terbaru, suku bunga KPR V peraturan pemerintah ditetapkan sebesar 5% per tahun, dengan jangka waktu kredit maksimal 20 tahun 8. Dalam menganalisis kelayakan finansial proyek infrastruktur air minum, seorang analis pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan ahli pertama menggunakan metode net present value NPV Jika hasil perhitungan menunjukkan NPV positif, apa artinya bagi kelayakan proyek tersebut? A. Proyek tidak layak dilaksanakan B. Proyek layak dilaksanakan C. Proyek perlu direvisi D. Proyek harus ditunda pelaksanaannya E. Proyek harus dicari alternatif pembiayaannya Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa NPV positif menunjukkan bahwa nilai sekarang dari arus kas masuk lebih besar dari nilai sekarang arus kas keluar, yang berarti proyek layak dilaksanakan dari segi finansial 9. Seorang analis pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan ahli pertama diminta untuk mengidentifikasi instrumen pembiayaan inovatif untuk proyek infrastruktur jalan Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan instrumen pembiayaan inovatif? A. Green Bonds B. Asset Back Securities C. Project Bonds D. Perpetual Bonds E. Conventional Bank Loans Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Conventional Bank Loans pinjaman bank konvensional, bukan termasuk instrumen pembiayaan inovatif, melainkan merupakan instrumen pembiayaan tradisional yang sudah umum digunakan 10. Dalam mengelola risiko fiskal pembiayaan infrastruktur, seorang analis pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan ahli pertama perlu memahami konsep contingent liability Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan contingent liability dalam konteks KPBU? A. Kewajiban pemerintah yang pasti terjadi dan nilainya dapat diprediksi dengan akurat B. Kewajiban pemerintah yang mungkin timbul di masa depan jika terjadi peristiwa tertentu C. Kewajiban badan usaha untuk membayar pajak atas pendapatan proyek KPBU D. Kewajiban pemerintah untuk memberikan subsidi kepada pengguna layanan infrastruktur E. Kewajiban badan usaha untuk mengembalikan aset infrastruktur kepada pemerintah Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa contingent liability dalam konteks KPBU adalah kewajiban pemerintah yang mungkin timbul di masa depan jika terjadi peristiwa tertentu, seperti pemberian jaminan pemerintah atau terminasi dini proyek 11. Seorang analis pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan ahli pertama sedang menyusun rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Dalam konteks penerapan prinsip tata kelola yang baik, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan prinsip Good Corporate Governance Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sentralisasi bukan merupakan prinsip Good Corporate Governance Prinsip-prinsip GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran fernis 12. Dalam menganalisis peran lembaga keuangan internasional dalam pembiayaan infrastruktur Seorang analis pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan ahli pertama menemukan istilah Blended Finance Apakah yang dimaksud dengan Blended Finance? A. Kombinasi pembiayaan dari berbagai mata uang asing B. Penggunaan dana hibah untuk menutupi seluruh biaya proyek infrastruktur C. Kombinasi strategis antara dana publik dan swasta untuk meningkatkan investasi pembangunan D. Skema pembiayaan yang hanya melibatkan lembaga keuangan internasional E. Metode pencampuran sumber daya alam untuk pembiayaan infrastruktur Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa, Blended Finance adalah pendekatan pembiayaan yang mengkombinasikan secara strategis penggunaan dana publik pemerintah atau lembaga pembangunan dengan dana swasta untuk meningkatkan investasi dalam proyek-proyek pembangunan, termasuk infrastruktur 13. Seorang analis pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan ahli pertama diminta untuk mengembangkan strategi penggalangan dana pembiayaan infrastruktur perumahan Dalam konteks ini, apakah yang dimaksud dengan crowdfunding? A. Penggalangan dana melalui penerbitan obligasi pemerintah B. Pengumpulan dana dari sejumlah besar individu, biasanya melalui platform online C. Skema pembiayaan yang hanya melibatkan investor institusional D. Metode pembiayaan melalui pinjaman bilateral antar negara E. Penggalangan dana melalui penjualan aset negara Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa crowdfunding adalah metode penggalangan dana dengan mengumpulkan kontribusi kecil dari sejumlah besar individu, biasanya melalui platform online untuk membiayai suatu proyek atau usaha tertentu 14. Dalam menganalisis kinerja penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum Seorang analis pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan ahli pertama menggunakan indikator value for money VFEM Apakah pengertian yang paling tepat dari VFEM dalam konteks KPBU? A. Selisih antara biaya proyek jika dilaksanakan secara konvensional dengan biaya jika dilaksanakan melalui KPBU B. Total penghematan anggaran pemerintah dari pelaksanaan proyek KPBU C. Jumlah investasi swasta yang berhasil digalang dalam proyek KPBU D. Perbandingan antara kualitas layanan dengan biaya yang dikeluarkan E. Nilai ekonomi yang diperoleh masyarakat dari proyek infrastruktur Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa value for money VFEM dalam konteks KPBU adalah selisih antara biaya proyek jika dilaksanakan secara konvensional melalui pengadaan publik tradisional dengan biaya jika dilaksanakan melalui skema KPBU dengan mempertimbangkan faktor risiko dan manfaat non-finansial Ketika dilaksanakan pelaksanaan 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 pelaksana 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 Terima kasih.